Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Selamat datang kembali di channel Talan Doha Di video kali ini kita akan membahas tentang Perbedaan Airoc versi standar dengan Airoc versi R Jadi jangan kemana-mana tetap di channel Talan Doha Perbedaan yang pertama terletak pada roda depan Airoc standar menggunakan piringan cakram bulat Seperti kebanyakan motor lainnya Sedangkan Airoc versi R mendapatkan piringan cakram dengan model bergelombang Selain menambahkan kesan sporty Konan katanya cakram bergelombang ini lebih cepat menghilangkan hawa panas Perbedaan yang kedua terdapat pada shock bagian belakang Airoc standar mendapatkan shock breaker belakang tanpa tabung gas Sedangkan Airoc versi R mendapatkan shock breaker belakang dengan tabung gas berwarna kuning Atau sub-tank suspension Perbedaan yang ketiga terdapat pada warna velek Airoc standar mendapatkan velek warna kuning stabilo di motor warna grey Dan velek berwarna hitam di motor berwarna merah dan hitam Sedangkan Airoc versi R hanya mendapatkan velek berwarna biru saja Perbedaan yang keempat terdapat pada pilihan warna motor Airoc standar tersedia dengan tiga pilihan warna Warna grey, warna merah dan warna hitam Sedangkan Airoc versi R hanya tersedia dengan satu pilihan warna saja Yaitu warna silver Perbedaan yang kelima Terdapat pada harga jual motor Airoc standar dijual dengan harga Rp24.800.000 Dan Airoc versi R dijual dengan harga Rp26.200.000 Sedisi harga diantara kedua motor ini adalah Rp1.400.000 Jadi itulah lima perbedaan antara Airoc standar dengan Airoc versi R Yang dijual di tahun 2019 ini Jika Sobat Youtube mempunyai uang Rp26.000.000 Airoc tipe manakah yang akan Sobat Youtube pilih? Apakah itu Airoc standar atau Airoc versi R? Sobat Youtube dapat komentar di bawah Oke, sampai disini dulu Jangan lupa like video ini jika Sobat Youtube suka Dan terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.